Halo, halo guys. Kembali lagi di Youtube channel Andre Mahathir. Oke, kali ini kita mau nge-shopee awul dan sekaligus nge-unboxing barang yang kita beli. Dan ini punya cerita banget. Dan ini kita udah cek buka dulu karena kita memastikan apa benar produknya benar-benar yang kita beli atau dia salah kirim ataupun sengaja ngirim yang salah. Karena ada perjalanan story-nya nih. Iya, nah sebelum dibuka jangan lupa klik tombol like, komen mau bikin konten apa selanjutnya, juga share biar makin banyak yang tahu. Dan yang ngalemin belanja di toko ini, bisa komen aja apakah kalian barangnya dikirim atau enggak dibatalkan. Nah, benar-benar lupa di subscribe. Karena subscribe itu gratis dong. Nyalain tombol lonceng notification di bawah sini. Pulau dong. Di Instagram, atbang__andre23. Karena di situ terupdate promosi diskonan bahkan yang gratis. Oke, sekarang mamaku yang jelasin apa yang dibeli. Karena kan aku yang dibatalkan. Sebenarnya ceritanya panjang banget nih ceritanya. Kita tuh waktu itu ada apa namanya? Jadi ini kita dapet infonya. Ini kita dapet infonya kita pas pulang dari mall. Dan sekitar jam 10 malam lewat. Oh, ini udah malam deh. Terus 10 malam lewat. Terus dapet info kalau ada barang di toko ini. Semua item, mau yang harganya sejuta, mau yang harganya dua puluh ribu. Pokoknya setiap beli tiga jadi harga sepuluh ribu. Nah, aku beli. Aku beli dulu tuh satu pastiin. Benar enggak? Kalau udah benar, aku screenshot. Benar bisa, kita bayar berjalan. Terus aku langsung share ke Instastory. Dan banyak banget follower aku yang pada beli. Banyak follower kamu yang beli ya. Dan kita juga punya borong tuh. Kita punya sekian handphone. Sudah kita beli. Tiga, tiga, tiga. Satu akun Sopi bisa beli banyak. Kayak aku kemarin aku beli sekitar 20 orderan. Karena kan nyoba-nyoba antara dikirim syukur, gak dikirim uang balikan. Tapi kalau mama kan belinya gini. Yang pertama, mama beli tiga. Yang kedua, mama masih beli tiga. Yang ketiga, mama beli banyak tuh. Aku lima orderan itu tiga-tiga barang aja. Pas yang terakhir baru yang banyak. Yang harga jamnya satu juta empat ratus. Itu satu jam empat ratus. Yaudah, beli tiga. Tapi macam-macam variannya. Udah. Hari pertama, kita was-was juga tuh ya. Hari pertama, kan udah banyak tuh. Hari pertama, sekitar pas siang hari, jam dua siang. Itu langsung dikontek sama follower yang di Instagram itu. Kalau dia dibatalkan dengan alasan. Kayak gambar ini nih. Nanti aku screenshot-in. Kayak gini. Nah, jadi si toko ini dengan alasan. Dia ngebatalin alasannya tokonya kebakaran. Gudangnya kebakaran apa tokonya sih? Gudang, gudang. Gudangnya kebakaran. Jadi dia emang sengaja. Emang bener-bener dia ngasih promo. Jadi emang itu bener-bener promo 10 ribu tiga. Bukannya salah harga. Emang bener-bener promo 10 ribu tiga. Cuma, kata dia sehari atau dua hari. Aku lupa. Nanti pokoknya yang screenshot-nya udah ada di situ. Jadi si gudang itu terbakar langsung. Jadi hampir semua-hampir semua yang beli. Gak sama kan pada DM kita ya. Kasih tau ke ini kan di Instagram. Hilangnya kebakaran. Nah, kita berdua. Langsung buru-buru nge-check. Kita nge-check. Pas kita check, kita belum dibatalkan. Belum di-cancel. Ada juga saudara yang juga belum dibatalkan. Gak, kita untung-untungan. Eh, pas besoknya. Kamu punya ya? Enggak, pas besoknya. Kamu cek dulu. Aku cek belum ada. Malah si Cici tuh, tante aku. Tante aku yang udah dibatalkan sama om aku. Ya kan? Pas besok paginya, dua hari. Kayaknya kamu duluan udah dibatalkan? Enggak, dua harinya itu pas malem-malem. Jadi itungannya sehari, tapi oke sekitar jam 1 pagian lah. Hari kedua, kamu dibatalkan. Nah, malam belum dibatalkan. Tapi aku dibatalkannya gak semua, Ma. Separuh. Sisa dua orderan, total ada 6 barang. Udah tuh berdoa, semoga dikirim. Enggak, taunya besok kamu dibatalkan semua. Sampai si Andri punya habis semua tuh. Dibatalkan semua. Nah, si Mama gak dibatalkan sama sekali. Nunggu, nunggu, nunggu. Nah, pas hari ke-3 atau ke-4. Pokoknya sampai batas tulisannya. Kan biasanya kalau order di Shopee kan bawahnya ada tulisan. Batas pengiriman sampai tanggal segini. 12 gitu kan. Misalkan tanggal 12. Kemarin kita tanggal 12 gitu kan. Udah, akhirnya udah. Eh, tiba-tiba Andri lagi ngecek ke handphone Mama. Aku teriak. Wah, di batalkan semua. Wah, di batalkan semua. Masa sih? Udah. Mama langsung ngeliat lagi. Eh, ternyata sisa satu orderan. Ternyata gak dibatalkan sampai besok. Nunggu, liat. Ini udah sampe. Ngecek sekali, Mama. Nafsu, semangat gitu. Ini tiba-tiba. Tiba-tiba liat lah. Oh, ini udah ada di apa? Pengiriman. Udah tulisannya paket Anda dikirim atau tulisannya sortir dari Shopee Cina gitu. Nah, Shopee Cina gitu kan. Terus aku nanya-nanya ke temen-temen. Banyak juga katanya kalau kayak gitu. Nah, udah pasti dikirim. Tapi kita penasaran. Ngeliat terus sampe sehari, dua hari. Pas hari yang kedua setelah kita mau dikirim itu. Eh, liat lagi ternyata sudah masuk gudang sini apa-apa gitu kan. Udah deh tinggal nunggu dulu. Nah, sekarang kita lihat. Ya, terus aku kasih tauin yang aku order-nya kayak gini nih. Tuh, lihat tuh. Gak semua ya. Hanya beberapa yang aku kasih tauin juga. Aku juga soalnya capek juga screenshot-in dan lupa barangnya ngakorder. Banyak. Banyak. Aku tuh sampe 60 tau. Kalo mama tuh cuma berapa ya? 16 atau 20. Nah, ini barang. Apa tau gak? Tau apa nih yang kita. Nih, buka ma. Ini barang ajib. Makanya sayang-sayang disayang. Nih, tau gak guys tuh. Ini barangnya. Kita kebagian dompet import. Tau gak berapa nih harganya? Tiga, tau gak? Tiga, sepuluh ribu. Sepuluh ribu, tiga. Kalo beli satu. Harganya 94 ribu. 94 ribu. Itu udah diskon. Jadi harganya 100 sekian lah. Nih barangnya nih. Tuh, liat deh tuh. 10 ribu tiga. Total barangnya 227 ribu. Eh nanti komen ya yang udah beli-beli dibatali. Alasan gunung terbang. Sama, aku mau tau yang beli tapi dikirim siapa aja. Nah, beli dikirim siapa aja. Soalnya dia juga. Barangnya apa gitu. Soalnya, suara motornya gini sekali. Suara motor, aduh malem-malem masih ada yang ngebut. Wow. Maaf ya, maaf ya guys ya. Nih, jadi kemarin aku juga nanya kan di Instastory, apakah ada yang udah dikirim. Ternyata ada tiga orang yang nge-DM, terus juga nge-status barangnya kayak gini. Ada yang dapet smartwatch dapet 30 ribu. Enak banget smartwatch jam tangan pintar. Terus ada yang kamera yang buat anak-anak di SRR 20 ribu. Oke, macem-macem banget. Nah, sekarang kita buka yang kita dapet dompet doang. Tapi gak apa-apa ya. Daripada gak dapet. Tapi itu enak banget sih. Aku yang share aku juga dapet dompet. Kalau gitu kita harus, tapi kebanyakan yang belinya sama ya. Iya. Jadi kebanyakan info-info nih yang followernya Andre itu kan ada info. Yang mereka dikirim, yang gak dikancel itu ternyata yang beli barangnya itu satu jenis gitu ya. Kayak dompet, dompet muas, speaker-speaker semua. Nah, ini kan si mama dapet ini. Tapi ada yang kira-kira yang beli speaker kayaknya. Nah, makanya. Itu speaker-nya malah 700 ribu. Kalau tau gitu kita ambil jam yang 1,4, ya. 1.400.000 sampai 3.000, wah lumayan banget sih. Nih, dompet deh. Langsung kita buka aja yuk. Bukain, bukain. Nasaran kan? Ini penuh perjualan nih, penuh deg-degan. Hari ke hari, kita selalu melihat. Nih, ini yang warna hitam. Kayak gini dompetnya. Jadi nih, dalamnya ada dalam bagian. Kalian juga bisa lihat kok di Sopi ini berapa dompetnya juga. Nih, ada. Nah, ini buat dompet kartunya. Ini namanya dompet apa sih? Bisnis ya. Dompet bisnis nih namanya. Ini apa sih warna ini? Itu. Ini kopi. Ini kopi. Mokah. Kopi. Kopi. Ini hitam. Ini hitam, itu Mokah. Kopi. Ya deh, sama aja deh. Lain. Sama. Lain. Orang tulisannya kopi juga. Oh iya, ini yang coklat. Ini yang coklat nih. Ini yang coklat. Ini yang coklat. Ini kopi. Nih. Nih. Nih, nampet 3. 3, 10 ribu. Tuh, beda nih. Baru kelihatan beda nih. Ini tuh kan. Udah, coba buka salah satunya aja. Nih. Ini buat tempat kartunya bisa muat. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Muat 10 kartu. Ini namanya dompet bisnis guys. Terus ini bisa buat naruh duit. Duit. Di sini duit. Di sini juga bisa buat naruh duit. Dan muat kok nih handphone yang pikis. Iya, ini bisa muat iPhone X juga bisa muat. Ini contohnya handphone. Oh, ini ada talinya. Iya, ini talinya. Talinya buat dicantum. Yang di sini nih. Nih, di sini. Ini lobang di sini. Karena juga buat misis ya di buat pipis. Jadi ini sebenarnya bisa buat naruh uang koin. Bisa juga buat naruh handphone di sini. Handphone bukan handphone. Handphone. Terus ini, nah ini koinnya deh. Yang di sliding sini deh. Pokoknya di sini kiri kanan bisa buat naruh handphone. Dadah, mana-mana-mana. Itu banyak loh. Bahannya juga. Ya, lebih enas. Ini kulit fantastis ya. Tapi kan kalau gak ada promo kayak gitu, gak segitu lagi harga. Dan gak bakal kita beli dompet. Karena dompet sebenarnya udah banyak. Kita di rumah. Cuma ini kan buat kalian juga. Iya kan. Namanya juga promo. Wah itu hoki banget yang dapet smartwatch sama kamera DSLR yang mini. DSLR buat anak-anak. Ya. Ini mereknya tuh. Oh iya mereknya nih. Oh iya. Nama toko-nya tadi udah aku sebut lah ya. Tadi udah ada. Kasihan lo kalau emang bener dia kebakaran ya. Tapi tau kamu ada yang nyobat kamu. Tau gak guys nih pas dateng nih barang kita langsung buka. Ya kan kita buka dulu nih karena penasaran. Takutnya ada yang kebakar separoh. Ya kan. Kita ciumin bau asap apa enggak. Ternyata gak bau asap. Ada juga yang bilang yang kebakaran itu. Jadi ada dua toko. Jadi yang satu toko nya kebakar. Gudangnya satu gudang kebakar. Satu lagi enggak. Jadi ini yang aman. Yang aman. Duh alhamdulillah deh. Tapi ada juga yang ngiseng orang. Oh ditelepon ya. Bukan. Jadi kan dia bilang dibatalin karena kebakar. Terus dia iseng cek barangnya itu. Dia dikirim chat. Ini barangnya ready gak? Pura-pura mesen ya. Pura-pura mesen. Abis itu dijawab ready kak. Buruan aja kalau mau order. Terus nama aku kesel. Gak ada yang kesel orang. Katanya kebakaran kok ready. Ya makanya. Masih tanda tanya sih ya. Antara benar-benar dapet musibah kebakaran. Atau kita gak tau kenapa. Atau emang sengaja dia bilang kebakaran. Untuk ngirim yang barang orderan. Yang kesamaan aja. Mungkin seperti itu. Takutnya juga orang-orang salah pengertian. 30 ribu dengan barang itu. Atau bagaimana kita gak tau lah. Hanya dia yang tau. Ya udah kalian komen aja yang dapet. Barang dikirim maupun dibakar. Dibakar. Yaudah. Pai jumpa guys. Bye. Memayang nih. 10 ribu tiga. Dompai. Impor. Sub indo by broth3rmax